Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan judul pada video ya yaitu inspirasi judul skripsi akutansi sektor publik yang mana ini nanti saya akan menyampaikan inspirasi yang mungkin bisa anda dapat ketika nanti anda ingin mengerjakan judul skripsi tentang akutansi sektor publik ya ini mungkin untuk gambaran atau enggak ini nanti bisa jadi skripsi buat inspirasi anda untuk mengerjakan nanti judulnya apa bisa sampai cek-cek disini buat inspirasi ya disini saya merekomendasikan pertama ada judul analisis pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kota titik-titik menurut jenis kelamin nah disini karena judulnya adalah analisis pengaruh maka disini bisa dikatakan dengan menggunakan metode kuantitatif ya untuk variable X nya mana untuk variable X nya disini kita dapatkan disini ini variable X1 ini tingkat upah adalah variable X2 nya jadi ada dua variable ya X1 dan X2 lalu variable Y nya mana variable Y nya adalah tingkat partisipasi nah disini ada dua variable X X1 dan X2 tingkat partisipasi misalnya anda ingin satu variable saja bisa berarti analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi kalau ingin bersederhananya seperti itu tapi kalau anda ingin menginginkan yang lain bisa anda nanti merubah tingkat pendidikan tingkat upah menjadi tingkat motivasi misalnya atau enggak tingkat upah yang upah sebuah hadiah dan sebagainya nah ini bisa dijadikan judul tapi disini juga ada nanti klasifikasinya menurut jenis kelamin nah ini untuk judul yang pertama mungkin bisa anda pakai bisa anda kembangkan nah ini ada judul yang kedua judul yang kedua ini adalah pengaruh objektivitas akuntabilitas integritas dan profesionalisme terhadap kualitas audit studi empiris pada kantor akutan publik di wilayah titik-titik mungkin di daerah anda dari lokasinya ya lokasi penelitiannya itu ada kantor akutan angkutan publik misalnya bisa anda jangkau disitu bisa anda gunakan ya untuk judul untuk kantor angkutannya lokasi penelitiannya lalu judulnya ini karena menggunakan kata pengaruh kata penguruh maka judul ini menggunakan metode penelitian kuantitatif nah disini untuk variable X nya variable X nya disini ada satu objektivitas akuntabilitas integritas dan profesionalisme disini ada empat variable X nanti disini bisa misalnya anda terlalu banyak variable X nya dikurangi jadi tidak menggunakan profesionalisme jadi X1 X2 dan X3 saja atau enggak mas kebanyakan dua saja bisa pengaruh objektivitas akuntabilitas terhadap kualitas audit nah itu bisa dikurangi jadi sesukanya anda tinggal nanti kalau misalnya kurang saya lebih dominan pada akuntabilitas maka pakai saja akuntabilitas saja lalu variable Y nya mana variable Y nya adalah kualitas audit kualitas audit disini menggunakan metode kuantitatif ini bisa anda pakai bisa anda kembangkan untuk judul saran atau inspirasi yang kedua disini yang selanjutnya disini saya merekomendikasikan ada judul analisis penurunan akuntabilitas kinerja melalui sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah disini kita cari dulu untuk variable X nya mana ini variable X nya adalah penurunan akuntabilitas kerja ini yang nanti menjadi variable X yang kita teliti yang kita cari tahu dan variable terikatnya adalah instansi pemerintah nah disini untuk tempatnya atau lokasinya dimana yaitu pada dinas perhubungan nah dinas perhubungan ini misalnya di dekat jangan dekat ya misalnya anda dapat menjangkau ya disitu ada dinas perhubungan ini bisa anda pakai untuk analisis penurunan akuntabilitas kerja yang disini dan disini karena ini menggunakan analisis nanti bisa anda menggunakan kalau misalnya cara menganalisisnya itu sebagian dengan metode kuan bisa menggunakan kuantinatif dan judul yang selanjutnya disini adalah pelaksanaan good governance dan penerapan sis keudis berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa nah disini untuk pelaksanaan governance karena ini menggunakan kata-kata pelaksanaan yaitu melaksanakan maka disini bisa dikatakan judul ini ini adalah kualitatif ya dengan metode kualitatif disini pelaksanaan dan variable X dan variable Y nya mana variable X nya dulu variable X nya adalah good governance X1 dan penerapan dan penerapan sis keudis disini variable X2 nya ada dua yang nanti anda teliti disini berdasarkan peraturan menteri ini penjelas dan juga variable Y nya adalah pengelolaan keuangan desa disini untuk variable terikatan jadi disini yang anda cari tahu nanti tentang governance dan penerapan sekudis pada pengelolaan keuangan desa itu seperti apa dan nanti mencari lokasinya misalnya di desa apa kabubatan apa dan provinsi apa nah disini bisa anda pakai untuk inspirasi judul yang keempat dan yang selanjutnya disini ada bisa menjadi inspirasi juga yaitu pengaruh lingkungan kerja nilai-nilai sosial pertimbangan pasar kerja regulasi serta kecerdasan adversitif terhadap minat mahasiswa akutansi untuk berkarir sebagai akutan publik disini kalau anda ingin di kampus saja untuk penelitian meliti teman-teman atau meliti mahasiswa di kampus lain nah disini bisa anda menggunakan judul ini karena ini judulnya menggunakan kata-kata pengaruh maka disini menggunakan metode apa yaitu kuantitatif kuantitatif lalu variable X nya mana variable X nya yaitu lingkungan kerja X1 nilai-nilai sosial S2 pertimbangan pasar kerja X3 dan regulasi S4 kecerdasan FBD S5 nah disini karena banyak ini nanti bisa anda tentukan karena disini saya menyampaikan banyak disini bisa anda misalnya cukup 3 saja lingkungan kerja nilai-nilai sosial dan pertimbangan pasar kerja disini anda pakai 3 saja dan ini tidak usah yang 2 kalau anda lebih dominan kecerdasan adversity dan regulasi disini pakai 2 saja tidak apa-apa dan ini variable Y nya mana variable nya adalah minat mahasiswa akutansi dan lokasi penelitiannya dimana nah jadi anda ingin meneliti kampus yang mana misalnya kampus saya sendiri jadi studi mahasiswa di PTN mana nah ini untuk penelitian kebebelak ingin meneliti di kampus dan yang selanjutnya ini ada judul lagi yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi belanja modal dan ukuran pemerintahan terhadap pengendalian intern studi empiris pada kota titik-titik dan tahun berapa karena ada tahunnya ya ini karena ada tahunnya kenapa karena ada tahunnya disini ada penelitian terdahulunya kalau ada tahunnya berarti ada penelitian terdahulu nanti bisa anda cari anda cantumkan ketika nanti menulis proposal nah disini pengaruh karena menggunakan kata-kata pengaruh jadi disini menggunakan metode kuantitatif dan disini variable X1 nya apa variable X1 nya adalah pertumbuhan ekonomi belanja modal dan ukuran pemerintah disini ada 3 variable X kalau anda kelebihan terlalu berat bisa anda menggunakan dua saja yaitu pertumbuhan ekonomi dan belanja modal X1 dan X2 lalu variable Y nya mana variable Y nya adalah pengendalian intern disini ini variable Y nya dan ini menggunakan match to the empiris yang mana nanti anda terjun ke lapangan pada kota titik-titik dan tahun titik-titik nah ini nanti harus anda observasi dulu sebelum meniti kalau anda tidak observasi nanti anda kesuditan disini bisa anda pakai dan selanjutnya yang selanjutnya yang selanjutnya ini ada inspirasi lagi yang mungkin bisa menjadi inspirasi anda ketika menulis judul skripsi ini yaitu analisis terhadap tingkat ketergantungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat setu di kasus pada tingkat kabupaten di provinsi nah pada judul ini karena menggunakan kata-kata analisis kita akan mengukur tingkat ketergantungan jadi variable X nya mana yaitu adalah ini variable X nya dan variable Y nya adalah pemerintahan daerah dan pusat nah disini ada dua ya yang kita akan ukur bagaimana ketergantungannya daerah dan pusat ini yang kita akan kita cari yang kita akan kedalami dalam skripsi ini seli kasus pada tingkat kabupaten di provinsi bla 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 nah ini bisa anda observasi dulu kelihatannya disitu bisa saya teliti nanti anda bisa meliti disana nah yang selanjutnya ini nomor 8 ini ada inspirasi judul yaitu analisis pada kinerja keuangan kota titik-titik dengan pendekatan value for money nah disini karena judulnya analisis yaitu kita menganalisis kinerja keuangan dengan baru materapa misalnya kita menggunakan metode kuantitatif berarti kita akan mengukur kinerja keuangannya ini ini variable x-nya dan variabelnya di kota aja kota karena pendekatan for money itu merupakan penjelasan kotanya apa yang kita tuju nanti tuju kotanya apa jadi ini cukup menjabar apabila anda ingin lebih spesifik kotanya sebutkan aja desa atau enggak daerah atau enggak yang lebih kecil lagi misalnya dapat IRT ya misalnya seperti itu ingin lebih spesifik lagi kalau ini terlalu luas ini bisa anda utakatik anda kembangkan dan selanjutnya inspirasi kundul selanjutnya yaitu akustasi sektor publik yang selanjutnya yaitu efektivitas manajemen aset properti pemerintahan daerah studi kasus pemerintahan kabupaten nah kita akan melihat ini seberapa efektivitas manajemen aset properti disini jadi ini yang menjadi variable X aset propertinya ini efektivitas enggak untuk manajemen aset propertinya atau variable Y apa yaitu pemerintahan daerah ini variable Y studi kasus tempatnya dimana di pemerintahan kabupaten dan ini karena mengukur efektivitas atau enggak kita karena ini efektivitas enggak mengukur ya ini mendalami efektivitas manajemennya maka disini kita bisa menggunakan metode kualitatif atau kita mendalami suatu proses disini karena ini studi kasus ini menggunakan metode kualitatif dan yang selanjutnya judul analisis pengaruh dana perimbangan terhadap anggaran belanja daerah provinsi di provinsi titik-titik disini variable X kita cari dulu analisis pengaruh dana perimbangan ini adalah ini variable X jadi kita menganalisis pengaruh dana perimbangan ini ini variable X dan apa variable Y yaitu anggaran belanja disini anggaran belanja disini menjadi variable Y daerah di provinsi di provinsi titik-titik nah disini menggunakan metode apa karena ada kata-kata pengaruh pengaruh kita mengukur dana perimbangan ini seberapa pengaruhnya terhadap anggaran belanja maka disini menggunakan metode kuantitatif dan disini kita tentukan misalnya di provinsi terlalu luas daerah provinsi daerah kita cari lokasi dimana misalnya di anggaran belanja di kantor publik misalnya di kantor-kantor yang lain yang mungkin bisa Anda tinjau itu bisa Anda tentukan sesuai dengan kapasitas Anda terus yang selanjutnya pengaruh efektivitas penggunaan anggaran pemerintahan terhadap kelompok tani desa kecamatan dan kembang kalau disini misalnya judul yang paling sederhana kita mengetahui efektivitas penggunaan anggaran kita ingin mengetahui seberapa efektivitas penggunaan anggaran pemerintahan disini menjadi variable X karena ini yang kita cari efektivitas penggunaan anggarannya ini lalu yang dituju apa yaitu variable kelompok tani menjadi variable Y nah ini menggunakan kata-kata pengaruh efektivitas maka disini menggunakan metode penelitian kuantitatif disini bisa kita kembangkan juga misalnya pengaruh efektivitas apa yang lebih misalnya jarang mata kuliah yang paling Anda jadikan kata-kata disini untuk inspirasi judul Anda oke mungkin sekian dulu untuk 11 judul yang telah saya sampaikan mungkin bisa memberi inspirasi pada Anda kira-kira judul apa yang menarik buat saya dan judul apa yang bisa saya teliti untuk menunjang ke tingkat kelulusan pada tahap ini terima kasih telah menyaksikan apabila masih diingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh